Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas sepagi, saudara bersama saya di Pondrobagia. Gangguan pasokan listrik terjadi di beberapa hari di Bandar Lampung, sejumlah warga Bandar Lampung berbondong-bondong berburu jenset. Rabu kemarin, sejumlah warga Bandar Lampung memenuhi toko penjual alat-alat diesel yang berlokasi di Jalan Raden Intan untuk membeli jenset yang berfungsi sebagai sumber listrik. Salah seorang warga Soekarame, Firdaus mengaku, pihaknya sudah berkeliling ke sejumlah tempat untuk mencari jenset dan baru mendapatkannya di salah satu toko di Raden Intan untuk keperluan usahanya. Untuk membeli satu jenset, warga harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Pemadaman listrik juga terjadi di kota Banda Aceh dan sangat dikeluhkan oleh warga karena dampak yang sangat merugikan warga. Seorang pemilik usaha pangkas rambut mengaku usahanya macet karena seluruh peralatan pangkas yang ia gunakan sangat tergantung pada arus listrik. Akibatnya offset jasa pangkas rambutnya menurun hingga 50%. Selain merugi karena kehilangan pelanggan, pemilik usaha juga sangat khawatir peralatan pangkasnya rusak karena listrik yang sering mati dan tegangan naik turun. Ada dua hari yang lalu matinya ada yang mati yang lama sampai satu jam atau hampir dua jam kurang lebihnya dan ada juga seperti hari ini mati hidup-mati hidup sudah lima kali. Jadi ini sangat mempengaruhi terhadap alat-alat yang saya gunakan karena saya menggunakan alat serba listrik. Semuanya pakai listrik. Dan efek lain saya juga ke pelanggan saya karena pelanggan ada yang kanser. Menurut manajer komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Iwan Aris Setiadi, PT PLN berhasil menormalisasi aliran listrik di 88% wilayah terdampak pemadaman di Sumatera bagian selatan. Pemadaman serentak terjadi di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu sejak selasa 4 Juni 2024 siang. PT PLN menargetkan aliran listrik di 12% wilayah tersisa akan kembali normal pada malam ini. PT PLN, Jambi dan Bengkulu dan mainland